Di Kota Malang, Jawa Timur, petugas gabungan Balai Penguas Obat dan Makanan Surabaya serta petugas unit perlindungan konsumen di seperindak Provinsi Jawa Timur temukan sejumlah makanan kedalu warsa di dua sualayan besar yakni di Ramayana Jalan Merdeka dan Lai-Lai di kawasan Jalan Arjuno. Bukan hanya kedalu warsa, petugas juga menemukan belasan makanan dan minuman dengan kemasan rusak serta izin produksi tidak sesuai aturan. Sualayan langsung diberi sanksi. Tindak lanjut pertama kita melakukan namanya teguran Pak. Teguran itu sampai tiga kali. Dua minggu pertama kita tegur, berikutnya kalau masih ada lagi kita tegur lagi ketika kita tegur. Nah selanjutnya izin toko yang kita usulkan di Jawa Timur. Inspeksi makanan dan minuman juga gencar dilakukan di Wonosari, Gunung Kidul. Dari penyisiran di sejumlah toko swalayan dan minimarket, petugas menemukan produk susu dan sarden kaleng dengan kemasan rusak. Makanan dan minuman lain juga diketahui sudah kedalu warsa. Pemeriksaan seperti ini nantinya juga akan gencar dilakukan di pasar-pasar tradisional. Di bulan Ramadan disinyalir memang banyak pedagang nakal yang sengaja menjual produk kedalu warsa untuk meraup keuntungan lebih banyak. Untuk itu pembeli diimbau semakin jeli dan teliti sebelum membeli produk makanan maupun minuman. Tutu Sugiyarto Prasetyawati melaporkan untuk NET.